Oke teman-teman, kali ini saya upgrade motor listrik dari Polta ya. Ini seri 401 ya. Nah, disini BLDC-nya model QS ya. Karena Polta itu ada beberapa model untuk BLDC-nya, dan setiap model itu berbeda untuk settingannya ya. Jadi kebetulan yang datang kali ini adalah BLDC-nya model QS ya, tapi mereknya sih bukan QS ya. Tapi hanya kembangnya saja memilih kayak QS ya. Oke, seperti ini. Warnanya merah ya. Jadi ini ex-kurir ya, kurir ekspedisi ya. Nah, ini controller asli, warna merah seperti ini ya. Jadi upgrade menggunakan foto M50. Jadi sebetulnya ini udah di wiring, memang agak sedikit lama wiring-nya, jadi video-nya tidak saya sertakan ya. Tetapi ini hasilnya seperti ini ya. Jadi disini soketnya disambung, nah ini untuk soket isi 8, seperti ini ya soketnya. Nah, ini soket untuk 16 pin, seperti ini ya kabelnya. Sementara untuk soket hole sensor ini ya, sudah terpasang juga, nah ini ya, disambung juga ya, seperti ini ya. Oke, ini pemasangan soket, ini pemasangan soket sesuai warna ya, kuning, hijau dan biru, ini minus, dan ini plus ya. Oke, saya coba kontakin ya motornya, untuk buka parkir, disini ada tombol P, ya bisa ditekan atau di rem ya. Oke, tekan saja, nah udah on ya. Kita cek untuk speed 1 ya. Speed 1, ini speed 3. Nah ini speed 1 ya, kita cek speednya. Ya, jadi memang ini perlu kalibrasi lagi ya, teman-teman. Ini speed 1 aja, udah menyentuh di 92 ya. Speed 2. Oke, ini lebih kencang lagi. Dan sekarang speed 3 ya. Oke, kita cek BLDC-nya. Oke, dari suaranya udah menjerit ya, jadi ini speednya udah lebih kencang dari bawaannya ya. Nah, oke, jadi seperti itu ya, teman-teman. Jadi ini perlu kalibrasi untuk speednya, disamain dengan speed GPS ya. Biar sedikit akurasinya lebih tepat ya. Jadi ini untuk fotonya ya. Oke, bagi teman-teman yang mempunyai polta dengan BLDC jenis ini, bisa ya. Di upgrade atau BLDC model lain, juga bisa. Yang ready adalah fotol M54 ya. Masih ready. Yang mau pesan, boleh silahkan ya. Di deskripsi ya, disertakan. Oke, terima kasih. Oke. 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 Terima kasih.